Banjir selalu mengancam ibu kota di musim penghujan. Saat ini terdapat 78 titik daerah yang rawan dilanda banjir hingga Februari 2013 mendatang. Sebenarnya bisakah persoalan banjir di Jakarta ini diatasi? Pemirsa berikut laporan asredaksi. Banjir di ibu kota sudah menjadi pemandangan biasa. Karena banyaknya daerah menjadi langganan banjir. Ada yang mengalami banjir kenangan, ada juga banjir kiriman. Banjir akibat hujan di daerah puncak pogor ini umumnya melanda kawasan yang dilintasi sungai-sungai besar. Selain karena penyimpitan dan penanggalan kali, sampah yang menumpuk di mana-mana juga menyumbat aliran air. Banjir makin susah diatasi karena relokasi warga di sekitar bantaran juga bukan hal mudah. Seperti Naman dan istrinya, sejak tahun 1975 lalu bersama dua orang anak dan juga ibunya memilih bertahan di kampung pulau Jatinegara. Padahal rumah mereka hanya berjarak 4 meter dari Kali Ciliwung. Setiap kali banjir, ia selalu disibukkan memindahkan barang berharganya. Belum lagi, ia harus berhenti bekerja untuk menyelamatkan rumahnya. Kondisi ini terus berulang selama lebih dari 30 tahun. Di RW02, kampung pulau sedikitnya tercatat lebih dari 500 kepala keluarga menjadi korban banjir yang cukup parah. Kau sih gimana ya, kita bisa ini kita pindah biaya lagi. Gimana ya, ya orang tua pindah pasti mengikutin juga ya. Suami kita tapi masih betah di sini pencariannya di Jakarta. Mau kemana lagi dikonggung karena susah pencarian ya. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo setelah meninjau sejumlah lokasi langganan banjir, menyatakan memiliki rencana konkret jangka pendek. Iya, lihat tapi nanti setelah musimnya musim kering dong. Kalau sudah masih airnya sudah seperti mau apa-apa yang dipercayakan. Bentuknya seperti apa Pak pada musim kering yang direncanakan atau belum? Pengerukan semua sungai-sungai kecil, pengerukan sungai-sungai sedang, kemudian percepatan penanganan yang sungai-sungai besar. Harus dipercepat semuanya. Dalam jangka menengah, Kementerian Pekerjaan Umum sudah merencanakan melakukan pembersihan sungai pesanggerahan, sunter, dan juga kali angke. Namun proyek ini belum berjalan karena Pemka DKI terkendala masalah lahan. Pemirsaan 2013 besok, Pemirsaan DKI sudah menganggarkan untuk pemirsaan tanah di sungai pesanggerahan, angke, dan sunter sebanyak 400 miliar. Jadi 50 jadi 400. Sudah ditambah dengan daternya 20 miliar, sekarang menjadi 400 miliar. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan pemirsaan tanahnya, kami dari Kementerian PU akan langsung memaksanakan pembersihan sungainya. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana selama 30 tahun terakhir terdapat kenaikan debit air hingga 50 persen. Selain iklim, diduga faktor perilaku manusia juga ikut menjadi penyebabnya. Tim Liputan, Trans 7.